malam-malam kok berakaan, ketemu demik baru tau rasa sebenarnya, kitab ini tidak pernah ada semua isinya hanya ada dalam benakku maka hanya aku yang bisa memberikan kepada siapapun yang kumau dasendria umum adalah puncak dari ilmu dasendria ciptaanku yang kuajarkan di Sugalu kalau dasendria biasa memiliki kemampuan meniru semua alur gerak jurus lawan dasendria umum memiliki kelebihan membaca pikiran dan arah pukulan yang mau dilakukan lawan bahkan tiga tahap rencana serangan yang akan dilakukan lawan dengan ilmu dasendria yang sudah kamu kuasai kamu mampu menaklukkan lawan dengan memakai jurus dari lawanmu sendiri apakah dengan ilmu itu akan mampu melawan ilmu rengkah gunung yang juga ciptaan ayang guru sendiri dari mana kamu tahu ada ilmu itu Gusti Prabu Angling Dharma terkena pukulan aji itu hingga luka parah untung hamba bisa menimbulkannya itu ilmu setan yang ku ciptakan ketika seluruh nafsu yang ada dalam diriku menguasai pikiranku tapi sudah lama ilmu itu tidak kukunakan aku tidak pernah mengajarkannya kepada siapapun Nyai Durganini yang menggunakannya ayang Durganini pasti dia telah mencari salinan kitabku yang kusembunyikan di sebuah goa tapi bukan goa ini ilmu itu sangat jahat ayang apakah dasendria umu akan mampu mengalahkannya paling tidak kamu akan mampu menghindarinya Sulewa karena bisa membaca arah pukulan yang mau dilakukan selanjutnya adalah masalah ketangguhanmu sendiri hamba mengerti ayang lewa aku akan ajarkan ilmu dasendria umu itu lewat bayangan dalam semedimu maka kamu harus melakukan tapak berada selama satu pekan disini kamu sanggup? sanggup? sanggup ayang mungkin aku akan kesugalutantri aku yakin Kakang Sulewa menyembunyikan satu persoalan yang sangat penting kemungkinan menyangkut Gusti Prabu Anglin Dharma yang kabarnya luka parah dalam pertempuran di Gonda Rukam kenapa Nini menyimpulkan begitu? dia selalu melarang aku ikut waktu mau mencari Gusti Prabu dan yang terakhir dia pergi bersama Bongo tanpa memberitahu aku ini sudah kelewatan artinya aku sudah tidak dipercaya lagi aku sudah dianggap seperti orang lain jangan marah dulu Nini mungkin persoalannya memang harus disembunyikan atas permintaan Prabu Anglin Dharma ya sudah aku pamit Tantri aku minta maaf tadi aku telah sempat mencurigai kamu tidak apa-apa saya semakin kenal watakmu Nini selamat tinggal selamat jalan sebenarnya ini sangat bertentangan dengan sikap kemanusiaan saya mengusir anak yang tidak berdaya tapi yang saya pikirkan bukan cuma hari ini untuk beberapa tahun ke depan ketika nanti sudah Wirat sudah bisa berpikir dan banyak mendengar cerita tentang kematian biungnya hamba bisa memahaminya pangeran iya lokahita saya tidak mau memelihara anak harimau yang setiap saat bisa mencakar bahkan mungkin saja secara tiba-tiba bisa menerkam saya sedikit saja ada hasutan sudah Wirat akan melampiaskan dendam atas keadaan yang menimpa biungnya paling tidak kepada saya oh iya kepeng ini cukup untuk biaya hidup kamu sehari-hari untuk membesarkan sudah Wirat sampai dia bisa menempuh jalan hidupnya sendiri keputusan apapun akan hamba jalani pangeran iya ayo Wirat kita mau berangkat kemana disini sudah enak bi eh kita kan mau cari biungmu disini kan kita hanya menumpang orang menumpang tidak boleh lama-lama ayo bawa semua barang-barangmu bi, jangkrip-jangkrip Wirat boleh dibawa semua ya boleh ayo cepat Wirat boleh iya boleh tapak beratamu sudah cukup Wirat seluruh ilmu dasendria ungu itu telah meresap ke dalam pikiranmu matamu dan pensiumanmu ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu Liwa maaf tentang apa yang kamu sekarang menjadi abdi di Galingapura pangeran danurweda menawarkan kedudukan kepada hamba untuk nantinya sebagai surantan apa pertimbanganmu menerimanya hamba ingin membahagiakan cucu Eyan Galuh Parwati kalau nantinya menjadi istri saya dengan menjadi surantan hamba akan mendapatkan santunan dan penghasilan tetap kamu tahu Liwa pengabdian kepada penguasa cenderung akan membabi putah dalam membela Tuhan ketika negeri sedang berhadapan dengan musuh pengabdianmu pengabdianmu sangat berguna tapi bukan tidak mungkin suatu saat nanti kamu akan berhadapan dengan rakyat kecil yang sedang menuntut keadilan dan kamu akan membabi putah dalam membela Tuhanmu apa yang sebaiknya hamba lakukan Eyan seorang pendekar sebaiknya mengabdi pada kebenaran maka kamu tidak akan pernah salah dan untuk mengetahui sebuah kebenaran kamu harus berada di luar lingkaran sebab kalau kamu tetap berada di dalamnya rasa sungkan dan pekewuh kepada majikanmu akan memoles sebuah penindasan menjadi mirip kebenaran iya hamba mengerti Eyan kalau hari ini masih terus bersemedi lebih baik aku pulang sendirian buat apa disini cuma jadi santapan nyamuk dicampukan baik-baik nasihat di luar baik Eyan maaf Tuhan sudah mau tutup ambil semua aku mau disini sampai pagi maaf Tuhan kalau Tuhan ingin menginap di dekat sini ada orang yang menyewakan bilik aku mau disini tapi Tuhan Bapak iya ampun Tuhan sini iya iya Tuhan Bapak kapan hukuman para pemberontak itu akan dilaksanakan ampun Tuhan kata prajurit yang makan di disini mungkin besok Tuhan ya sudah iya Tuhan não tidak Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dalam perlawanan mereka kepada pasukan negara. Maka, atas nama hukum negeri ini, pada hari ini akan dilaksanakan hukuman mati kepada mereka. Tunggu! Saya menyangka dari tuduhan itu, pangeran. Saya tidak pernah berontak. Saya... Saya... Saya seorang perempuan malam yang terombang ambing dipermainkan oleh kekuasaan yang ada di Kalinggapura ini. Dari kehidupan saya yang tentram di Gondorukam. Lalu saya dipoyong, dijadikan istri pangeran danurweda. Tapi... Kebahagiaan itu berlangsung sesaat. Karena direnggut oleh Kusti Prabu Darmu Sunu. Salahkah saya yang dijadikan pemuas nafsi sang Prabu? Salahkah? Salahkah saya? Ajak kalian... Menjadikan saya wanita yang tidak punya martabat. Salahkah? Salahkah saya? Hentikan omonganmu, perempuan. Saya perlu bicara. Sebelum ajal saya kalian direnggut. Ini pangeran. Pangeran juga punya urut dalam perbuatan yang memalukan itu. Suami apa namanya yang tidak punya daya sedikitpun dan membiarkan istrinya direnggut orang lain. Meskipun dia adalah ayah kandungan sendiri. Salahkah saya? Yang kemudian saya pulang ke tempat asal saya. Karena saya merasa dilecehkan ke perempuanan saya. Salahkah? Salahkah saya? Yang memberontak kakak Giriwara. Bukan saya. Hanya kebetulan dia adalah kakak kandungan saya. Mengerti kalian? Mengerti? Bersama orang-orang yang menghancurkan karga pura. Kepindalan dia telah merusak hubungan seorang prabu dengan putranya. Kuburkan tubuhnya di jalanan di tengah gerbang. Setelah dia berhasil menghancurkan angring Dharma. Ternyata bergantinya benar-benar mempunyai. Diam-diam dia menguasai ajir rangka gunu. Pasti dia telah mencuri kitab dari Suryapati. Aku tahu ajian itu sudah sepakat dilarang digunakan. Kamu sudah letih, Wirat? Kita istirahat dulu ya. Itu ada bilik jaga. Kita bisa minta izin kepada tukang rondanya. Tapi... Sudahlah. Ada perempuan dengan anaknya. Mana? Tuh. Jangan-jangan. Kelihatannya dia orang baik-baik. Iya. Kasian dia. Maaf. Nisanak mau cari rumah siapa? Kami kemalaman. Kalau boleh, kami ingin menumpang istirahat. Lebih baik di rumah tidur ruas saja. Iya. Di sini kalau malam dingin sekali. Betul, Nisanak. Eh, Narsa. Kamu saja yang ngantar bardak keliling. Iya, mari. Terima kasih. Rawah bangke itu sangat jauh dari sini. Tidak ada orang yang berani ke sana. Iya. Tempatnya sangat angker sekali. Harus menyeberang rawah yang banyak dihuni buaya. Nisanak, ke sana itu mau apa? Mau mencari biung anak ini, Mbok Lura? Oh, setahu saya, rawah bangke itu hanya dihuni oleh seorang penikar wanita tua yang sangat sakti dan kejam. Orang-orang menyebut namanya Durgan Dini. Durgan Dini? Apakah orang itu yang Nini cari? Bukan, Ki. Namanya? Nama biungku Nila Saroya, Ki. Benar, Ki. Nila Saroya? Hmm. Saya pernah mendengar nama itu. Dia seorang pendekar wanita yang hebat. Tapi dia bukan pendekar dari rawah bangkai. Benar, Ki. Saya pernah mendengar dari seorang prajurit yang ikut berperang di Gondorukom. Bahwa Nyai Saroya dibawa pergi oleh Nyai Durgan Dini dalam keadaan luka parah. Oh. Rupanya kalian keturunan pendekar. Ayo silahkan, Mak. Kita ketemu lagi, anak manis. Apa mau kalian mengejutkan kudaku? Mana Suliwa? Aku masih penasaran pada titisan betara surya itu. Untung dulu kamu diselamatkan oleh pendekar topeng. Tapi sekarang, kamu akan jadi santapanku, anak manis, ha? Kurang ajar. Siapa yang mau sama laki-laki tua bangka seperti kalian? Binggir! Apakah orang tuamu tidak pernah mengajari sopan santun sama orang tua ke petakilan seperti itu? Rupanya kita memang sudah harus naik gunung, Gendrayana. Kini jamannya anak muda yang tampil. Ketika, Bu. Ketika, Bu. Kalian pasti harap. Kenapa setiap gadis kecil itu ada yang mengganggu? Aku pasti muncul. Hei, muka buruk. Kalau ada orang yang ingin sekaliku bunuh saat ini, dia adalah kamu. Buka topengmu kalau kamu memang benar sejati. Tidak usah menemukan jati dirimu. Tidak usah menemukan jati dirimu. Rupanya kau sudah menjadi pendekar. Kalian benar-benar lucu. Apa urusanmu dengan kami, Kisanak? Kami tidak pernah punya urusan dengan kamu. Sekarang kita bikin urusan. Aku paling muak melihat pendekar pangkotan seperti kalian. Tidak punya malu. Memeroyok dua anak ingusan. Itu bukan urusan putu apa yang kabur buka. Nanti dulu. Aku tidak suka pengeroyokan. Apa kamu ingin menjadi pangkotan seperti mereka? Jumawamu, Kapol. Ayo, aku ingin mencoba ilmumu. Tunggu. Lebih baik kita tinggalkan dia. Kalau tidak mau dikatakan... Aku tidak boleh menghindar lagi. Sudah waktunya aku harus membuka diri. Maafkan, Pogona. Bapak! Tidak usah melawan suamimu. Percuma melawan dengan mulut. Apalagi dengan tenaga. Dia akan semakin galak. Kang Raffi sering menampar saya, Nyai Dewi. Karena kamu telah membuka kebohongan suamimu. Lelaki akan semakin membabi buta. Kalau semua kebohongannya terbongkar. Dia bisa menampar. Memukul. Dan bahkan membunuh. Asalkan kamu tahu saja. Laki-laki itu sebenarnya makhluk yang paling lemah dan aleman. Untuk menutupi semuanya itu. Makanya dia bertindak kasar. Lalu apa yang harus saya lakukan, Nyai? Saya sudah tidak tahan, Nyai. Diam. Itu jalan yang terbaik. Jangan melawan. Jangan berbantah dengan dia. Ya? Lakukan tugasmu sebagai istri seperti biasanya. Dan bicara seperlunya saja. Enak sekali. Padahal dia seenaknya main perempuan. Kamu pikir itu enak? Suamimu akan tersiksa batinnya. Karena dia tidak punya alasan untuk memarahimu. Sebenarnya lelaki yang berbuat serong. Hatinya selalu dihantui rasa bersalah kepada istrinya. Kamu benar, istriku. Saya kangen, Nyai. Anakku. Kamu datang sendiri, ya. Mana Suliwa? Dia meninggalkanmu? Mengkhianatimu? Dia pergi entah kemana. Mungkin ada tugas yang terpaksa harus dirahasiakan kepada saya. Kamu datang dengan siapa? Tadi... Sepertinya... Kakak Mubu... Kakak Mubu... Saya memang lebih patut di sini, Tindademi. Rasanya seluruh padepokan ini menjadi asing bagiku. Saya merasa jadi kotoran yang tidak layak berada dimanapun. Jangan bicara begitu, Kakak Mubu. Seisi padepokan ini, bahkan... Rumputan di mana Kakak melatih para cantrik. Semuanya berindukan Kakak. Semuanya menginginkan Kakak pulang. Sebab... Yang pergi... Akhirnya harus pulang. Saya telah menyengsarakan hidupmu, Dewi. Tidak pantas kamu ampuni. Kakak... Tataplah wajah istrimu... Yang sudah lama menunggumu. Tataplah. Di sana Kakak bisa berkaca. Bahwa cinta saya kepada Kakak... Tidak pernah bergeser sedikitpun. Cinta... Cinta... Bangunlah, Kakak. Bangunlah. Kakak tidak salah. Seorang suami tidak pernah salah. Dia cuma sedang keliru... Karena mengikuti bisikan yang salah dari dalam hatinya. Dia tahu bisikan itu salah. Tapi dia tidak pernah mampu menolakmu. Maukah saya, Dewi? Bapak. 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 Tidak ada... Sedikitpun dendam di hati Giyong terhadap Bopo. Kalau malam itu, Gusti Prabu Angling Dharma tidak datang kemari. Barangkali, saya sudah melakukan perbuatan yang paling pengecut dan tidak terampuni. Saya sudah mempersiapkan tali untuk menjerat leherku sendiri. Beliau juga lah yang menyuruh mencari Nyai untuk meminta maaf atas segala kekeliruan yang saya lakukan. Galo, kapal yang kokoh, tidak hanya berlayar di danau yang tenang, tapi juga mampu melintasi badai di seluruh samudera di muka bumi ini. Apa setiap rumah tangga harus mengalami ujian seperti itu, Yung? Apa setiap kapal harus melintasi badai? Badai tidak bisa diduga. Bisa datang, bisa juga tidak. Bangun kapal yang tangguh. Jangan yang rapuh. Untuk melintasi badai yang tidak terduka itu. Hati-hati. Mungkin itu rawa-rawanya, Wirat. Aku takut, Bi. Kamu mau ketemu di Yungmu atau tidak? Ayo. Itu ada perahu. Ayo. Ayo. Kamu lihat kan, itu ada perahu. Ayo. Katakilu laru mananya hidupkan diri ada di seberang rawa itu. Ayo, Wirat. Ayo, gak apa-apa. Ayo. kinu, orang-umnya, jarumye. LGBTQiyorum. Ayo. Ayo. Ayo,你 mati? Ayo! Ayo. Bebek! Ternyata di sini banyak buahnya Ternyata di sini banyak buahnya Esterbihak Ternyata di sini Kisah Siapa kalian, heh? Lancang Berani memasuki daerahku Maafkan kami, Nyai Kami mencari Nyai Nilesaro, ya? Beliau adalah Biung anak ini Siapa namamu? Sudah meret, Nek Panggil aku, Nyai Mengerti? Iya, iya, Nyai Maaf, Nek Apa? Apa? Apakah Nyai yang bernama Nyai Durgandini? Ikut aku Akanku jadikan senjatanya untuk mencari penekar muda yang mengalahkanmu Terima kasih sudah menonton! Tidak 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 Tidak